Intro Bab 1921 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang, tidak jauh dari situ, sekelompok api ganas melonjak ke langit dan berlarian. Itu adalah Virefox yang terbakar sendiri. Api yang menyala di tubuh Virefox mengandung aura api surgawi yang kuat, dan suhu apinya sangat tinggi sehingga kemanapun ia pergi, pasir dan kerikil menjadi abu. Bahkan jubah suci pil api tak takut di Virefox terbakar merah, dan sembilan pola pil suci di jubahnya terbakar terang. Gila, Lucen berlari dengan cepat, menahan Virefox yang gila itu, dan memanggil urat naga api untuk menyerap api dari tubuh Virefox, mengurangi tekanan pada Virefox. Binatang ini menelan api langit terlalu ganas. Ia tidak bisa memurnikan begitu banyak api langit, dan tidak bisa menahan amukan api langit. Sekarang ia dimakan kembali oleh api langit. Raja Yan Bangkit berjalan mendekat untuk melihat rubah api, dan berkata, ia menelan rubah api. Terlalu banyak kebakaran langit, dan api langit telah menembus ke seluruh tubuhnya. Naga api anda hanya dapat membantunya menghilangkan tekanan dan menunda waktu. Pada akhirnya ia tetap akan terbunuh. Api langit melahapnya sampai tidak ada satupun terak yang tersisa. Petik 2 Tidak ada gunanya mengatakan begitu banyak, bisakah kamu menyimpannya? Lucen menoleh untuk melihat ke arah Raja Yan. Orang ini adalah Raja Sejati Liu He. Dia dianggap sebagai tubuh roh api senior, dan dia telah menyerap esensinya dari Skyfire di sini untuk waktu. Yang lama, dia pasti tahu banyak tentang Skyfire, atau dia mungkin punya cara untuk mendapatkan Virefox kembali. Jika ia tidak bisa menahan amukan api langit di tubuhnya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Raja Yan berpikir sejenak, lalu berkata, Momomomong, binatang api itu bisa mendapatkan kekuatan dengan melahap jenisnya sendiri. Anda dapat menemukan dan membunuh binatang api dan memberinya makan. Itu akan meningkatkan kekuatannya atau menekan amukan api langit. Saat dia naik gunung, dia memakan Raja Binatang Api. Bukankah kekuatan semacam ini cukup? Lucen bertanya, berapa peringkat Raja Binatang Api itu? Raja Yan bertanya balik. Raja Binatang Api peringkat pertama. Pilih, levelnya terlalu rendah, energinya daging binatang api terbatas, setidaknya tingkat menengah. Raja Api Iblis, tolong bantu saya, Anda menekan api langit di Firefox, dan saya akan mendapatkan Raja Binatang Api tingkat menengah. Ini, kamu bermaksud membuatku malu, kan? Saya tidak memiliki vena bela diri naga api, jadi saya tidak dapat menahannya untuk melakukan dekompresi, dan saya tidak dapat melakukannya sama sekali. Kalau begitu tolong bantu saya lagi, bunuh binatang api tingkat menengah dan kembali. Petik 2, Raja tidak bebas. Tidak, sudah, aku tidak akan pergi jika aku punya waktu, mengapa Raja ini mematuhi perintahmu? Untuk Danzong, Raja ini bukan Danziu, Raja ini hanya untuk Iblis. Demi keuntungan, oh, manfaat apa yang bisa Anda berikan kepada saya? Pil Raja Sejati, Rajaku memilikinya, pelet Raja Sejati berkualitas tinggi. Dari Emperor Pil, Raja ini dapat membeli 9 butir truking pelet berkualitas tinggi. Uh, bahkan menjual Pil, apakah dia Kaisar Pil atau Kaisar lain-lain? Kamu terlalu banyak berpikir, Kaisar dan sangat cerdik. Dia jatuh cinta dengan Batu Roh berpola api langka di tangan Raja ini. Ini adalah harta karun yang langka. Batu Roh berpola api hanya ada di legenda, bagaimana kamu bisa memilikinya? Karena Batu Roh pola api hanya diproduksi di Abyss of Doom di sarang Iblis kita, dan tidak ditemukan di tempat lain, jadi itu hanya keberadaan legendaris di tempat lain. Abyss of Doom? Aku ingat. Ingat saja, hanya Iblis kuat yang bisa masuk ke Abyss of Doom, dan ras lain tidak bisa masuk. Mari kita, bicarakan ini nanti. Sekarang Virefox dalam bahaya, saya harap Anda dapat membantu saya. Saya, Lucen, berhutang budi padamu. Keadaan bela diri Anda tidak lebih dari orang suci bertato tulang, dan status alkimia Anda tidak lebih dari orang suci alkimia tingkat 9. Seberapa besar bantuan Anda? Bantuanku bisa menyelamatkan hidupmu di masa depan. Hahaha, raja ini adalah bibit kaisar terkuat dari klan Iblis. Di masa depan, dia diharapkan menjadi kaisar dan memerintah segalanya. Raja ini masih membutuhkanmu untuk menyelamatkannya. Bukankah raja ini hanya lelucon? Kamu tidak menginginkan bantuan? Apa yang kamu inginkan? Bagaimana kalau kamu bisa mendapatkan seratus pil raja sejati sembilan pola, aku bisa membantumu melawan raja binatang api peringkat menengah. Aku akan memberimu seratus pelet raja sejati, dan kamu membantuku melawan raja binatang api tingkat tinggi. Apa, Suan Wen? Ya, Suan Wen, bukan dan Wen biasa. Berapa banyak garis warna-warni pelet raja sejati Sansuan? Ya Tuhan, Sansuan, apakah itu benar atau tidak? Kalau palsu, akan langsung diganti. Tetapi pil raja sejati Suan Wen, bahkan kaisar pil pun tidak memilikinya. Bagaimana Anda bisa memilikinya? Memurnikan pil Suan Wen, Zen Wang memerlukan bahan obat khusus. Kaisar terlalu sibuk untuk melakukan ini, jadi dia tidak memiliki pil Suan Wen. Lucen datang segera setelah dia membuka mulutnya, dan berbaikan segera setelah dia melihat celah. Untuk menyempurnakan pil Suan Wen, bahan obat yang penting adalah Sian Suan Chao, yang tidak tersedia di benua Yuan Wu. Tapi kaisar dan adalah dajia yang duduk di sekte Alkimia Dao, dan sekte cabang Alkimia Dao berada di domain abadi. Dan, tapi kaisar dan hanya menjual pil Ji Wen True King, yang berarti tidak nyaman menjual pil raja sejati Suan Wen kepada iblis, bukan berarti tidak perlu menjualnya. Jadi begitu, setelah mendengar Lucen bermain-main, raja Yan percaya pada hantu Lucen, dan tiba-tiba menyadarinya pada saat itu. Dan saya memiliki semua bahan obat untuk menyempurnakan pil Suan Wen, Zen Wang, dan saya dapat langsung menyempurnakannya untuk Anda. Kata Lucen, jangan bohong padaku, jangan jadi aku yang tidak tahu apa-apa. Pil Sains tidak bisa menyempurnakan pil True King, setidaknya mereka membutuhkan pencapaian Alkimia Pil King. Raja Yan tidak mempercayainya, dengan Tian Huo, itu bisa disempurnakan. Pencapaian Alkimia saya cukup tinggi, dan saya tidak perlu dipromosikan menjadi kaisar Alkimia. Lucen tidak punya pilihan selain mengatakan ini untuk membodohi monster ini agar melakukan sesuatu dengan cepat. Kalau begitu, kamu harus menyempurnakan sejumlah pil raja sejati dengan pola cantik sekarang juga, sehingga raja ini akan mempercayaimu. Kata Raja Yan, memurnikan pil raja sejati membutuhkan konsentrasi. Saya ingin membantu Fire Fox menekan api langit, jadi saya tidak bisa memisahkan diri untuk membuat Alkimia. Lucen sedikit kesal saat melihat Raja Yan sama sekali tidak melakukan hal-hal enteng. Pokoknya, kamu kalahkan kembali raja binatang api berpangkat tinggi dan selamatkan dia. Fire Fox, aku akan membuatkan Alkimia untukmu segera, disana akan jangan pernah kurang dari seratus pil Sansuan True King, jika tidak, kamu bisa. Bunuh aku dan Fire Fox. Petik 2 Kami memiliki kesepakatan antara Klan Iblis dan Sekte Pil. Klan Iblis tidak dapat menyakiti dan sium manapun di gunung berapi abadi kamu menipuku saat itu, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Raja Yan sangat pintar sehingga dia berkata, Namun, jika ada masalah dengan Alkimia Anda yang menyempurnakan Tianhuo, maka itu tidak ada hubungannya dengan Iblis kami. Siapa yang menyuruh Anda lari tanpa menunggu Kaisar Dan? Jika Kaisar Dan ada di sini, Kaisar Dan akan punya cara menyelamatkan Rubah. Petik 2 Saya mengerti, Anda lah yang tidak memasang jaring jika Anda tidak melihat kelinci. Untuk menyelamatkan Fire Fox, Lucen tidak punya pilihan selain menahan amarahnya, dan harus mencurahkan setengah energinya untuk membuat Alkimia bagi Iblis saat itu juga. Dahulu kala, dia telah menyiapkan sejumlah besar semua bahan obat untuk menyempurnakan pil Raja Sejati, hanya pil Skyfire dan pil Raja Binatang yang hilang. Dalam pertempuran Ben Leigu, dia memanen banyak bis King Pils, cukup untuk memurnikan banyak True King Pils. Segera, dia merogok Chaos Bed, mengeluarkan tungku pil, mengeluarkan semua bahan obat untuk menyempurnakan pil Raja Sejati, dan 2 botol. Kedua botol itu berisi barang-barang bagus, satu botol adalah bubuk bis King Pils yang dimurnikan, dan botol lainnya adalah bubuk rumput bunga abadi. Bubuk bis King Pils adalah ramuan dari True King Pils, dan secara langsung merupakan bahan obat inti dari True King Pils. Bubuk rumput bunga abadi digunakan untuk meningkatkan kualitas pil True King, dan pil True King perlu disempurnakan untuk menghasilkan garis warna-warni. Setelah menyiapkan tungku alkimia, Lucen mengangkat satu tangan, dan api alkimia dengan api langit sebagai intinya naik dari telapak tangannya, membakar tungku alkimia dengan keras. Setelah beberapa saat, kotoran di tungku alkimia dibakar, dan kemudian Lucen memilah bahan obat, lalu menuangkannya ke dalam tungku alkimia, dan secara resmi menyempurnakan pil Raja Sejati. Lucen memiliki ingatan yang tak terduga tentang pencapaian alkimia. Meski baru pertama kali mempraktekkan pil alkimia, namun prosedur alkimianya tetap lancar dan lancar. Tidak peduli dalam prosedur pemurnian, pencairan, fusi, penyegelan tungku, pembekuan pil, del, Lucen sangat lancar, tanpa jeda atau kesalahan apapun. Teknik alkimia yang begitu mahir membuat Yan Wang, seorang awam dalam bidang alkimia, tercengang. Buka tungku, tiba-tiba, Lucen berteriak pelan, dan kekuatan jiwa agung dilepaskan, menutupi seluruh tungku pil dengan tangan besarnya menekan tungku pil. Setelah itu, Lucen perlahan membuka tungku alkimia, dan kabut alkimia memenuhi tungku, dan aroma alkimia yang kaya meluap, menyebabkan semua Raja Ras Iblis yang sebenarnya melihat ke samping. Terutama Yan Wang, yang berada di depannya, melebarkan mata iblisnya, menatap dan wuhu tanpa berkedip. Setelah beberapa saat, kabut merah menghilang, dan situasi di dalam tungku sekilas terlihat jelas. Sembilan ramuan masuk ke mata, masing-masing montok dan bulat, masing-masing jernih, masing-masing memiliki cahaya cemerlang, masing-masing memiliki garis-garis indah, dan masing-masing memiliki tiga warna cemerlang. Pelet Raja Sejati San Suan Pada saat itu, Raja Yan menjadi sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk meraihnya. Tidak mungkin, nilai Suan Wen dan berkali-kali lipat lebih tinggi dari Dan Wen dan biasa. Pil Yixuan Truking memiliki potensi 10 kali lipat dari pil Ji Wen Truking. Dua pelet Raja Sejati Suan 10 kali lebih kuat dari pil Raja Sejati Yixuan. Pil San Suan Truking memiliki potensi 10 kali lipat dari pil R. Suan Truang. Dan kekuatan obat dari San Suan Truking pil 1000 kali lipat dari Ji Wen Truking pil. Mungkinkah Raja Yan tidak bersemangat, anak dari ras manusia itu benar-benar menyempurnakan pelet Raja Sejati di tempat, dan polanya masih berwarna-warni? Itu luar biasa. Bukankah itu berarti hanya pil Emperor yang dapat menyempurnakan pil Truking? Anak itu hanyalah seorang pil Sage. Bagaimana dia mendapatkannya, itu hanya dapat menunjukkan bahwa alkimia miliknya sangat tinggi, sebanding dengan kaisar alkimia. Jika tidak, bagaimana dia bisa menyempurnakan Raja Alkimia yang sebenarnya? San Suan Truking Pellet, kualitas super, tinggi. Raja Api sudah keluar. Dengan dukungan San Suan Truking Pellet, kekuatan Liu He Raja Yan pasti akan diperkuat. Saya yakin tidak akan lama lagi dia memiliki kesempatan untuk masuk ke jajaran Raja Super Sejati. Raja Iblis itu melihat pil Raja Sejati San Suan di tangan Raja Yan. Yan, semuanya iri, cemburu, mengeluarkan air liur, dan membenci Lu Chen sampai mati. Benar, aku sangat membenci Lu Chen. Lu Chen ingin membunuh Raja Binatang Api untuk menyelamatkan rubah api. Mengapa dia hanya mencari Raja Yan? Carilah mereka. Dengan cara ini, mereka juga berpeluang meraup keuntungan bukan? Saya tidak pernah berpikir bahwa saya, Yan Su, akan memiliki kesempatan untuk memiliki San Suan Truking Pellet. Sungguh beruntung, Raja Yan memegang sembilan pil San Suan Truking, keseriusan di wajah iblis hilang, dan senyumannya lebih cerah dari bunga. Ini adalah deposit untukmu. Cepat bunuh Raja Binatang Api tingkat tinggi dan kembalilah, dan aku akan menyempurnakan sisa pil Raja Sejati San Suan untukmu di tempat. Lu Chen berkata dengan lemah, saat membimbing Yan Long Mai untuk membantu Vire Fox, perhatiannya terganggu dan secara paksa membuat alkimia, yang membuatnya kelelahan dan depresi. Jika bukan karena dukungan kemauannya yang kuat, dia mungkin tidak dapat memperbaiki tungku Pellet Raja Sejati San Suan itu. Jika bukan karena Vire Fox yang dipertaruhkan, dia tidak akan pernah melakukan ini, itu terlalu menyedihkan. Baiklah, Raja ini akan segera pergi, segera kembali. Raja Yan meletakkan ramuan di tangannya, dan hendak meninggalkan Kawah dan pergi membunuh binatang buas. Juga, pil binatang dari Raja Binatang Api Tingkat Tinggi harus dibawa kembali kepadaku. Lu Chen berkata lagi, jangan khawatir, Raja ini masih tidak menyukai barang itu, jadi aku akan membawakannya kembali untukmu. Setelah Yan Wang selesai berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan, sosoknya bersinar, dan menghilang di tempat. Au, Vire Fox terguling-guling di tanah oleh api langit yang ganas, berjuang mati-matian, dalam kesakitan yang luar biasa. Saat ini, apinya bisa ditelan, tapi tidak bisa dimuntahkan, membuat Vire Fox tidak bisa bertahan atau mati. Lihatlah prospek Anda, kamu sedang terburu-buru untuk menyempurnakan Tian Huo, tidak bisakah kamu melakukannya selangkah demi selangkah. Menelan begitu banyak api surgawi dalam satu tegukan, rasanya seperti mati. Bahkan jika itu aku, aku tidak akan berani bermain seperti ini. Itulah ritme kenaikan takhta yang mutlak. Jangan berlarian, gertakan gigimu dan tunggu sebentar, Raja Yan akan segera membunuh Raja Binatang Api Tingkat Tinggi. Kamu bisa menjatuhkannya setelah memakannya. Lu Chen membuat pengaturan sambil menahan Vire Fox, yang dibuat gila karena kesakitan. Faktanya, Lu Chen sudah memerintahkan Yan Long Mai untuk melahap Sky Fire di Vire Fox dengan seluruh kekuatannya, Namun itu hanya bisa meredam Sky Fire di luar tubuh Vire Fox. Namun Sky Fire di dalam Vire Fox tidak bisa membantu, harus dipadamkan oleh Vire Fox sendiri, dengan kekuatan dan kemauan. Jika kekuatan Vire Fox tidak dapat dipertahankan, mengakibatkan runtuhnya kemauan, dan Sky Fire yang tidak tertindas benar-benar mengamuk, niscaya Vire Fox akan mati. Tidak lama kemudian, terdengar suara pertarungan yang menggemparkan dan raungan binatang buas yang melengking dari jauh. Setelah beberapa saat, Raja Yan kembali, menyeret seekor singa api besar di tangannya. Raja Binatang Api Peringkat 5, yang termasuk dalam peringkat tinggi, seharusnya cukup untuk rubah ini. Raja Yan melemparkan tubuh singa api ke depan Vire Fox, tetapi berjalan ke samping dengan tangan di belakang punggung, diam-diam menunggu Lucen memenuhi janjinya. Sebelum Lucen sempat bereaksi, Vire Fox telah menerkamnya, dengan panik menggigit mayat singa api. Melahap daging dan darah Raja Binatang Api Tingkat 5, Hei, jangan makan kepalamu, ambilkan bisking pil untukku. Melihat rubah api akan memakan kepala singa api, Lucen dengan cepat mengulurkan tangan untuk merebutnya. Jangan sampai rubah api menelan pil bisking di dalam kepala singa api. Roar, Vire Fox sedikit mengigau, menggigit kepala singa dan menolak untuk melepaskannya, mengeluarkan geraman yang mengancam, dan menemui jalan buntu dengan Lucen. Oh, beraninya kamu merebut sesuatu dari bos, apakah kamu memberontak? Lucen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, jadi dia menamparkan kepala Vire Fox dan mengeluarkan bunyi gedebuk. Aduh, rubah api mengerang kesakitan, melepaskannya, dan pergi memakan bagian lain dari singa api. Pelet Raja Binatang Api Tingkat 5 di tangan. Lucen dengan cepat menepuk kepala singa itu, dan mengeluarkan bisking pil yang masih hidup, seukuran kepalan tangan, dengan tubuh berapi api, segar dan panas. Lucen mengeluarkan kotak kristal biru muda, dan dengan hati-hati memasukkan pil bisking tingkat tinggi ke dalamnya. Kotak kristal itu dibuat oleh Fat Dragon. Ini memiliki fungsi khusus dan dapat tetap segar untuk waktu yang lama. Sangat cocok untuk menjaga aktivitas fire bisking pil. Pil Raja Binatang Api Tingkat Tinggi Sangat Langka, jika diawetkan dengan baik, api dan aktivitas pil tidak akan hilang, kegunaannya lebih luas dan efeknya lebih kuat. Rubah api sepertinya telah lapar selama 10 ribu tahun, dan dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, ia memakan seluruh singa api yang besar, tanpa meninggalkan residu. Setelah rubah api melahap Raja Binatang Api Tingkat Tinggi, efeknya sangat luar biasa, kekuatan seluruh tubuh melonjak, dan auranya luar biasa. Rubah api telah meningkatkan kekuatannya, yang selanjutnya dapat menekan api langit yang ganas, dan api langit yang membakar tubuh secara bertahap berkurang. Pada akhirnya, api di luar rubah api menghilang, dan ia tidak lagi berguling kesakitan, tetapi duduk dengan tenang, berkonsentrasi untuk memurnikan api di dalamnya. Selesai, Lucen menghela nafas lega, mengambil kembali denyut Yanlong, dan tidak perlu membantu Firefox lagi. Firefox mendapatkannya kembali, mantisayang kau berhutang padaku, tanya Yanwang. Bayar sekarang, Lucen mengangguk, menyiapkan tungku alkimia, menyortir bahan obat, dan segera membuat alkimia. Setelah sepuluh tungku lainnya dimurnikan, tungku tersebut berhasil, dan semua pil Raja Sejati Sansuan diberikan kepada Raja Yan. Keseriusan di wajah Yan Su sudah lama hilang, hanya senyuman yang lebih cerah dari bunga. Satu lagi, Raja Yan mengetuk pelet Raja Sejati tiga warna yang didapatnya, totalnya 99 buah. Saat itu, senyumannya menjadi sedikit kaku, dan dia memprotes dengan lemah. Benar sekali, protes yang sangat lemah. Karena, sekarang dia ingin menanyakan sesuatu dari Lucen, tidak bisakah dia menjadi lemah. 99 keping sudah hampir cukup, kenapa bersikeras 100 keping? Lucen tersenyum, dan mulai membuat lubang untuk Raja Yan. Jika Anda menyetujui 100 koin, maka itu akan menjadi 100 koin. Jika Anda kekurangan uang, itu agak tidak baik. Raja Yan berjongkok, menurunkan tubuhnya, dan memperlihatkan senyuman jelek dan menyanjung. Kalau kamu membuat tungku lain, selain memberimu satu, akan ada delapan lagi. Aku tidak membutuhkannya sekarang, jadi sia-sia. Lucen menggelengkan kepalanya, menunjuk ke bahan obat di sekitarnya, dan berkata, meskipun kamu ini bukan dan siu, tapi kamu harus jelas tentang satu hal. Bahan obat dari True King Pil sangat langka dan mahal. Terutama Raja yang sebenarnya dengan pola warna-warni. Dan, bahan obat yang dibutuhkan lebih langka dan lebih mahal. Dan, saya tidak mampu menyianyiakannya. Ia menyianyiakannya. Petik 2, kamu bisa menjual delapan potong tambahan kepada Raja ini. Kata Raja Yan. Tidak, Pil Suanwen tidak untuk dijual, itu hanya dapat digunakan secara internal oleh Danzong. Ini adalah aturan sekte kami. Lucen menggelengkan kepalanya, jadi dia menolak, tetapi perlahan-lahan mendorong Raja Yan ke dalam lubang. Faktanya, dia tidak tahu apakah Danzong memiliki aturan ini. Namun Danzong tidak menjual Suanwen Dan, dan Kaisar Dan tidak menjual Suanwen Dan kepada iblis, jadi dia hanya berspekulasi. Bagaimanapun, bahkan jika dia tidak mengetahuinya, iblis-iblis itu seharusnya menjadi semakin tidak jelas. Kalau begitu, semua yang dia katakan adalah aturannya. Aturan sudah mati, tapi bakat masih hidup. Benar saja, Raja Yan tidak mengetahuinya, dan dia berasumsi apa yang dikatakan Lucen benar, dan berkata, saya bisa membeli pelet Raja Sejati Sansuan Anda dengan harga tinggi. Seberapa tinggi? Lucen bertanya sambil tersenyum. Setinggi puluhan lantai, Raja Yan menepuk dadanya, dan berkata, harga Raja ini dijamin sangat menarik bagimu. Setelah selesai berbicara, Raja Yan mengeluarkan batu merah besar dan berdiri di depan Lucen. Seluruh tubuh batu merah itu jernih, dengan pancaran sinar merah yang bersinar, dan ada garis-garis api merah pekat yang mengelilingi batu itu, memancarkan aura dengan nafas api, yang sangat kaya dan sangat energi. Batu roh pola api. Batu roh pola api dengan kemurnian tinggi. Berapa harga yang ingin ditawarkan Raja Yan? Lucen menatap batu roh berpola api dan bertanya dengan tenang. Faktanya, yang dia inginkan adalah batu roh berpola api di tangan Raja Yan, jika tidak, akan ada pelet Raja Sejati Sansuan untuk menggantung Raja Yan ke dalam lubang. Satu kati batu roh berpola api, tukarkan dengan pelet Raja Sejati Sansuan. Raja Yan telah menyembunyikan senyumnya dan memasang wajah serius, tapi hatinya penuh dengan kegembiraan. Harta langka seperti batu roh pola api hampir tidak terlihat oleh dunia luar. Hanya jurang kiamat dari sarang setan yang bisa memproduksinya, yang bisa dikatakan sebagai harta tak ternilai harganya. Harga yang dia gunakan untuk membeli sembilan pola pelet Raja Sejati dari Kaisar dan sangat mahal untuk satu potong. Kaisar dan diam-diam menjual pil kepada iblis, dan berapa harga yang dia jual, dia pasti tidak akan memberi tahu orang suci pil kecil seperti Lucen. Jadi, dia menawarkan harga yang sama, dan Lucen, seorang pemuda tertegun yang tidak memahami pasar, menerimanya tanpa senyuman. Selamat tinggal, tanpa diduga, Lucen bahkan tidak menggelengkan kepalanya, dan hendak menutup tungku alkimia. Terlalu sedikit, Yan Wang sangat terkejut. Saya tahu batu roh pola api itu berharga, tapi bahan obat saya bahkan lebih berharga. Lucen mengambil sebuah botol, membuka tutupnya dan menyerahkannya kepada Raja Yan, sambil berkata, ciumlah. Raja Yan sangat patuh, dia menundukkan kepalanya, mengendus mulut botol, dan ekspresinya langsung berubah. Ini, ini adalah energi abadi, sesuatu dari alam abadi. Raja Yan terkejut. Pil Suanwen, Anda harus memiliki energi abadi untuk memadatkan Suanwen. Bisa dibayangkan betapa berharganya bahan obat di botol saya. Lucen menyimpan botol berisi bubuk rumput peri, dan dengan sinis berkata, pon batu roh berpola api milikmu sangat kecil, bisakah kamu membeli sesuatu dari negeri Dongeng? Ini, ini benar-benar tidak bisa. Raja Yan menjadi sedikit malu. Untuk benda-benda di negeri Dongeng, satu katibaturo berpola api terlalu sedikit. Pada saat itu, dia menyadari bahwa harga yang harus dibayar untuk memurnikan pelet raja sejati sansuan sangat tinggi, dan dia bahkan mungkin tidak mampu membeli pecahan pelet raja sejati sansuan untuk satu katibaturo berpola api, dan dia hanya membunuh raja binatang api peringkat 5, dan dia menukar 99 pil raja sejati 3 warna dengan sedikit usaha, yang seperti mendapatkan seluruh hidupnya. Tidak heran jika Lucen lebih suka berhutang sansuan truking pelet padanya daripada membuatnya lagi. Bagaimana kalau kamu mengajukan penawaran? Yan Wang berkata dengan serius. Dia telah mengambil keputusan, tidak peduli berapa banyak dia membayar, dia akan menggali sejumlah pelet raja sejati sansuan dari Lucen. Kelompok raja iblis yang mengikutinya semuanya adalah roh api, sehingga mereka bisa mempraktikkan api di api gunung yang tak terpadamkan. Namun, mereka hanyalah sebagian kecil dari kelompok raja iblis. Ras iblis masih memiliki banyak bibit tingkat raja sejati, semuanya menunggu untuk diberi makan, dan semuanya kekurangan pil raja sejati berkualitas super tinggi. Terlebih lagi, Kaisar dan tidak akan menjual suanwendan, dan sekarang dia memiliki pemuda yang tercengang seperti Lucen, dia tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Lupakan saja, aku tidak tahu berapa harga batu roh pola api itu, dan aku bahkan tidak tahu bagaimana cara menanyakan harga ini. Lucen menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ragu-ragu, lagi pula, aku tidak kekurangan uang, dan aku memiliki banyak batu roh berpola biru dengan kemurnian tinggi di tanganku. Batu roh bermotif biru ada di depan batu roh bermotif api, itu sampah, tidak berharga sama sekali. Batu roh pola api memiliki aura yang lebih kuat, energi yang lebih besar, dan kegunaan yang lebih luas. Tidak sebanding dengan batu roh pola biru itu. Misalnya, jika Anda menyempurnakan esensi batu roh lambang api, Anda dapat menempas senjata berkualitas lebih tinggi, dan Anda bahkan dapat menempas senjata semi-imperial. Yan Wang memiliki wajah yang serius, tapi dia mencoba yang terbaik untuk memujinya, untuk meningkatkan nilai batu roh pola api. Masalahnya adalah, saya seorang alkemis, bukan pembuat senjata. Saya mengambil jurusan alkimia, dan saya biasanya tidak bertarung. Senjata tidak diperlukan bagi saya. Lucen merentangkan tangannya dan terus membuka matanya. Omong kosong, jadi, batu roh pola api tidak begitu berharga bagiku. Nilai apa yang tidak terlalu bagus? Itu benar-benar membodohi Raja Yan. Bagi Lucen, batu roh pola api sangat berharga. Raja Yan tidak perlu membual tentang hal itu, Lucen juga tahu betapa kuatnya batu roh lambang api, betapa serba gunanya, dan betapa efektifnya. Energi batu roh pola api berkali-kali lipat lebih tinggi daripada energi batu roh pola biru. Jika digunakan untuk alkimia, casting, lingkaran sihir, mekanisme, del, efek dan kekuatannya akan meningkat pesat. Oleh karena itu, batu roh pola api sangat penting bagi Lucen. Dia sangat menginginkan sekumpulan batu roh pola api. Namun dia tidak akan mengungkapkan hal ini, dan sebaliknya, Raja Yan berada di depan, meremehkan penggunaan batu roh pola api kepadanya, sehingga mengurangi nilai batu roh pola api baginya. Selanjutnya, dia bisa mengalahkan Yan Wang dengan keras, dan melubangi kekayaan bersih Raja Iblis ini. Kamu tidak membutuhkan batu roh pola api, kamu bisa membelanjakannya sebagai uang, itu sangat berharga. Benar saja, Raja Yan mengetahui bahwa Lucen tidak terlalu menginginkan batu roh pola api, jadi dia sedikit cemas, dan segera menaikkan harganya, mengapa saya tidak menawar 10 kali lipat dari harga, 10 kati untuk 1 potong. Dia takut Lucen tidak mau menukarnya, dan akan sulit melakukan apapun pada Lucen, tetapi dia tidak bisa menerima pelepasan sejumlah pilsan suan truking. Selamat tinggal, Lucen masih menjawab dengan kalimat seperti itu, langsung membuat Raja Yan kesal. 100 kati untuk 1, Raja Yan mengambil tindakan, tegas, selamat tinggal, Lucen menjawab lagi, ada apa dengan Raja Yan? 1000 kati untuk 1, Raja Yan memutuskan untuk membunuhnya. Selamat tinggal, Lucen masih mengatakan hal yang sama, dan Raja Yan menjadi gila. 10 ribu kati untuk 1 koin. Raja Yan memutuskan untuk membunuhnya. Lucen hendak terus menaikkan harga, tapi dia mungkin juga dijemput oleh Raja Yan yang kejam. Nak, 10 ribu kati untuk 1 potong sudah menjadi batas Raja ini. Jika kamu masih tidak setuju, kamu harus menghajarku. Raja ini bahkan tidak tahu tentang kegilaan. Hal gila apa yang akan dilakukannya? Petik 2, Baiklah, saya ingin menambahkan syarat. Melihat Raja Yan hendak pergi dengan kekerasan, Lucen tahu bahwa harga telah mencapai puncaknya, dan jika dia menggantungnya lagi, Raja Yan akan membunuh seseorang. Kondisi apa? Yan Wang bertanya, saya ingin setumpuk daging dan pil dari Raja Binatang Api. Kata Lucen, buatlah kesepakatan. Raja Yan segera melepaskan Lucen, menoleh ke kelompok Raja Iblis, dan berteriak, semuanya berdiri. Mendengar perintah Raja Yan, Raja-Raja Ras Iblis yang sebenarnya yang mengolah api menyapu dan semuanya berdiri tegak. Pergilah bersamaku dan bunuh Raja Binatang Api dari gunung berapi yang tidak bisa dipadamkan. Raja Yan menyingkirkan batu roh berpola api, dan menghilang dalam sekejap. Raja Iblis sejati lainnya tidak berani mengabaikannya, mereka meninggalkan kawah satu demi satu dan mengikuti Raja Yan. Tidak lama kemudian, seluruh gunung berapi yang tidak dapat dipadamkan dan dipenuhi dengan oman binatang buas yang melengking. Bencana kepunahan tiba-tiba menimpa kepala beberapa Raja Binatang Api. Raja Binatang Api yang malang, kamu tidak bersalah. Lucen menghela nafas, lalu menoleh untuk melihat Virefox, dan tidak bisa menahan tawa lagi. Pasalnya, bulu rubah di sekujur tubuh Virefox telah terbakar abis, tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Virefox telanjang penuh dengan daging, yang sangat lucu, lucu sekali tampilannya. Jika bukan karena Virefox memiliki jubah alkimia yang tidak dapat terbakar oleh api langit, menutupi sebagian besar tubuhnya, dia mungkin telah melihat segumpal besar daging saat ini. Eh, Virefox menemukan bahwa Lucen sedang mengolok-oloknya, jadi dia hanya menutup matanya dan mengabdikan dirinya untuk memurnikan api langit, tidak mengganggu Lucen. Tenanglah, Raja yang akan membantumu melawan Raja Binatang Api, dan kamu akan memiliki banyak daging Raja Binatang Api untuk dimakan di masa depan. Lucen tersenyum, dan kemudian berkata, saya akan menyempurnakan kumpulan pil binatang mendalam api terkondensasi lainnya untuk Anda. Dikombinasikan dengan energi dalam daging Raja Binatang Api, Anda benar-benar dapat berevolusi sambil berbaring. Emm, mendengar ini, Virefox sangat gembira, dan menganggup dengan tergesa-gesa, meniru kelucuan Xiaoyu. Sayangnya, itu adalah binatang api dan bukan binatang dewa, rubah api dan bukan unikon giok, jadi ditakdirkan mustahil untuk menggantikan Xiaoyu. Saat ini, deru banjir besar datang dari Chaos Orb, saya ingin berbaring dan berevolusi. Mati kau, Lucen mengutuk sambil tersenyum, lalu berjalan ke arah Tianhuo. Kelompok setan tidak ada di sini, hanya untuk mengujinya, bisakah Tianhuo mengambilnya. Namun, Wan Yan masih mengekstraksi Skyfire untuk dimurnikan, yang bertentangan dengan keinginan Lucen untuk mengumpulkan Skyfire. Seberapa pendek kamu? Lucen bertanya, Bos, jangan khawatirkan aku, lakukan apapun yang kamu mau. Wan Yan tahu bahwa Lucen memiliki tujuan lain untuk Tianhuo, jadi dia berkata terus terang, tidak peduli betapa bermanfaatnya Tianhuo, itu selalu menjadi kekuatan tambahan bagi saya, dan hanya kultivasi yang menjadi kekuatan utama. Bagus, Lucen, mengangguk, tidak banyak bicara, dan langsung mengeluarkan bola kaca api itu. Silent Fire Glaze Ball dapat memadamkan semua api, dan juga dapat mengumpulkan semua api, termasuk api di langit. Sejak dia mendapatkan Silent Fire Glaze Ball, ini adalah pertama kalinya Lucen menggunakan harta karun yang menantang surga ini, dan dia masih sedikit gugup. Bangun, Lucen menahan pikirannya, dan dengan sebuah pikiran, keinginannya ditransmisikan ke bola kaca yang masih menyala. Saat berikutnya, Silent Fire Glaze Ball sepertinya terbangun, dan tiba-tiba ada nafas yang padam, mencoba memadamkan semua api di dunia. Menerima, Lucen memegang Silent Fire Glaze Ball untuk membidik Sky Fire, dan memerintahkan Silent Fire Glaze Ball untuk mengumpulkan Sky Fire dengan kemauannya. Panggilan, bola kaca api senyap mematuhi keinginan Lucen, dan hisapan aneh tiba-tiba muncul, menyedot semua api di permukaan api langit ke dalam bola. Pada saat itu, bola kaca api yang sunyi menyapu kesunyian yang redup, dan cahaya seperti api muncul di bola tersebut. Meski cahayanya kecil, namun menyilaukan. Terlalu sedikit kebakaran di langit. Lucen memegang bola api berlapis kaca yang sunyi, dan dengan kemauannya, dia tahu bahwa api langit masih jauh dari cukup. Hanya ada seberkas cahaya kecil, yang masih jauh dari memenuhi seluruh bola kaca. Mengapa benih api tidak bisa disedot? Wan Yan berhenti memurnikan, tapi menatap api langit seukuran kepalan tangan di depannya, sangat bingung. Bola kaca hanya bisa menyerap api langit bagian luar dari benih api langit, tapi benih api langit itu bukan api langit murni, ada zat lain, jadi tidak bisa diserap. Lucen menatap api langit dengan suhu tertinggi, matanya menunjukkan penyesalan. Yang paling ingin dia ambil adalah skyfire seed. Orang lain tidak bisa membesarkan benih skyfire, tapi dia bisa. Ada berbagai energi di ruang chaos orb, serta tanah kehidupan dan tanah kematian. Pasti ada yang cocok untuk penempatan seed of skyfire kan. Betapapun buruknya, jika Anda memindahkan sebagian lava dan api tanah di dalam kawah hingga membuat gunung berapi semu, benih-benih api langit harusnya bisa bertahan, bukan? Tapi masalahnya silent fire glaze ball hanya bisa mengumpulkan api langit, bukan benih api langit. Tidak peduli seberapa kuat hisapan dari silent fire glaze ball, skyfire seed tetap tidak bergerak dan tidak dapat dihisap sama sekali. Sayang sekali tidak bisa diambil, kalau tidak bos bisa memanggil api dari langit kapan saja dan di mana saja. Wan Yan juga menghela nafas. Sayang sekali, saya baru mencobanya, dan saya tidak menyangka akan berhasil. Lucen menggelengkan kepalanya, dan sambil berpikir, silent fire glaze ball segera memuntahkan api langit yang telah tersedot ke dalamnya. Ayo kembali, seed of skyfire merasakan kemunculan skyfire di dekatnya, dan segera menyedot kembali skyfire yang tersebar itu. Setelah beberapa saat, lapisan luar benih skyfire kembali ditutupi dengan skyfire, kembali ke keadaan semula. Api langit jarang terjadi, kenapa kembali? Wan Yan berkata dengan cemas, jangan tanya, terus perbaiki. Aku khawatir api langit ini tidak cukup untukmu. Lucen menggelengkan kepalanya dan berkata begitu. Faktanya, Lucen merasa api surgawi terlalu sedikit, tidak cukup untuk menampung Phoenix 9 surga di antara giginya, apalagi terlahir kembali dari abu. Meski begitu, akan lebih baik membiarkan Wan Yan memperbaikinya dan menjadikan Wan Yan tubuh roh api. Bagaimanapun, tunggu 3 hingga 5 tahun, ketika Seat of Skyfire mengumpulkan lebih banyak skyfire, lalu kumpulkan. Atau, pergi ke tempat lain untuk menemukannya. Di dunia ini, hanya gunung berapi abadi yang memiliki kebakaran di langit. Jangan khawatir, bos, meskipun api surga tidak banyak, saya masih punya cukup. Setelah Wan Yan selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu, dan mengulurkan tangannya lagi untuk menyerap api langit dan mengurnikannya. Selain gunung berapi yang tidak bisa dipadam, di mana lagi di dunia ini yang akan banyak terjadi kebakaran langit. Lu Chen menghela nafas, menyingkirkan bola kaca yang masih menyala, lalu menggelengkan kepalanya dan pergi. Raja Yan belum kembali, dan Lu Chen tidak ingin membuang waktu, jadi dia mengambil posisi dan membuat alkimia terlebih dahulu. Mengingat Raja Yan adalah raja sejati ras iblis dan musuh umat manusia, dan selalu mengancam, Lu Chen masih berpikir lebih baik tetap bersikap rendah hati dan tidak terlalu boros saat menyempurnakan alkimia. Lu Chen tidak menampilkan semua tungku alkimia, jika tidak, ratusan tungku alkimia meramu alkimia pada saat yang sama, itu akan terlalu menakutkan. Oleh karena itu, Lu Chen menyiapkan 10 tungku alkimia, dan itu tidak terlalu terkenal. Selain itu, Lu Chen tidak mengeluarkan terlalu banyak bahan obat, terutama bubuk Sian Suan Chau, dalam jumlah yang tepat. Jika tidak, melihat Lu Chen memiliki terlalu banyak bahan obat, Raja Yan mungkin memikirkan cara untuk memaksa Lu Chen memurnikan lebih banyak pelet raja sejati Sian Suan. Lu Chen ingin menipu batu roh berpola api di tangan Raja Yan, tetapi dia tidak ingin menjadi musuh yang terlalu besar. Segera, Lu Chen menjadi sibuk. 10 tungku memurnikan alkimia pada saat yang sama, dan proses setiap tungku alkimia harus ada. Itu jelas tidak biasa-biasa saja. 10 tungku alkimia, semuanya berhasil dalam satu putaran, dan 90 pil raja sejati, yang masing-masing memiliki 3 pil cantik. Setelah 10 putaran, 900 keping Sian Suan Truking Pellet diperoleh. Tepat ketika putaran pemurnian ke-10 selesai, Raja Yan dan kelompok Raja Iblis sejati kembali, membawa serta ratusan mayat Raja Binatang Api. Wow, 10 tungku membuat alkimia bersama-sama, dan kamu masih bermain seperti ini. Raja ini berada di jurang kiamat. Saya juga telah melihat pembudidaya iblis tingkat tinggi kita menyempurnakan alkimia, dan mereka hanya dapat menyempurnakan alkimia dalam satu kelompok. Bagaimana mungkin avatar dapat menyempurnakan beberapa kelompok pada saat yang sama? Teknik super alkimia macam apa ini? Sungguh menakjubkan, Lucen ini sudah menjadi alchemiseen peringkat 9 di usia yang sangat muda, jadi dia sudah cukup hebat. Oke. Itu benar, dia bisa meramu 3 pil raja sejati yang cantik oleh seorang ahli alkimia, yang menunjukkan bahwa alkimianya sangat maju, dan dia bisa meramu alkimia dalam 10 tungku sekaligus. Menurutku itu tidak akan mengejutkan. Raja ini curiga bahwa pencapaiannya dalam alkimia mungkin lebih tinggi daripada kaisar alkimia. Raja ini belum pernah mendengar tentang seorang kaisar alkimia yang dapat mengurnikan beberapa tungku alkimia pada saat yang bersamaan. Peleburan dalam 10 tungku, ini tidak ada hubungannya dengan pencapaian alkimia, ini berhubungan langsung dengan kemampuan mengendalikan api. Ya, kemampuan pengendalian tembakan Lucen harus super kuat. Dia dapat mengendalikan 10 tungku pil pada saat yang sama dengan api pil yang sama. Diperkirakan bahkan kaisar pil pun mungkin tidak dapat melakukannya. Segera setelah Raja Iblis kembali, mereka melihat Lucen membuka 10 tungku alkimia satu persatu untuk mengambil alkimia. Semua orang kaget dan tercengang. Terakhir kali, pelet raja sejati 9 butir kaisar pil tidak cukup, dan dia juga membuat alkimia saat itu juga. Raja Yan berjalan mendekat, berjongkok di depan Lucen, dan berkata dengan wajah serius, untuk mempercepat, kaisar dan menggunakan dua tungku alkimia untuk memurnikan pada saat yang sama, dan tungku tersebut berhasil. Alkimia sungguh menakjubkan. Petik 2, Yah, aku juga sedang terburu-buru, kalau tidak aku tidak akan menyiapkan begitu banyak tungku alkimia untuk membuat alkimia, itu sangat melelahkan. Lucen terkekeh, tetapi hatinya cukup bangga, iblis-iblis ini benar-benar belum pernah melihat dunia. Itu hanya 10 pemurnian alkimia, jika Anda menunjukkan kepada mereka pengalaman pemurnian di ratusan tungku, bukankah rahan kelompok iblis siang bayi yang belum pernah melihat dunia ini akan terkejut. Raja ini bukan alkimia, tapi aku masih bisa melihat bahwa keterampilan alkimiamu lebih tinggi, jauh lebih baik daripada alkimia. Raja Yan menatap 10 tungku pil, dan bertanya dengan serius, 10 tungku dimurnikan bersama-sama, berapa putaran total yang telah kamu latih? Berapa banyak tungku yang gagal? 10 putaran, 900 pil. Lucen membuka tutup ember di sebelahnya, dan melemparkan ramuan yang baru saja dia simpan ke dalamnya. Dan tong itu penuh dengan dan siang, dan sudah memenuhi banyak dan sesan suan zenwang. 10 putaran pemurnian, semua tungku berhasil. Yanwang membuka matanya, merasa luar biasa, dan bahkan berbicara sedikit gemetar, ini, 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 dot ini yang bisa dimurnikan semuanya adalah pil raja sejati suanwen, dan tidak ada satupun yang gagal, pencapaian alkimia anda benar-benar menyimpang, itu benar, kamu tidak memiliki pencapaian alkimia tingkat tinggi. Bagaimana mungkin kaisar dan membiarkanmu memasuki gunung berapi abadi? Petik 2. Oke, berhenti bicara omong kosong, 900 pil raja sejati sansuan, kamu mengeluarkan 9 juta kati dari batu roh pola api. Lucen berpikir sejenak, lalu berkata, juga, batu roh pola api yang kamu keluarkan harus memiliki kemurnian tinggi, jangan membodohiku dengan batu roh pola api dengan kemurnian rendah. Keluarga besar kuan-kuan, dan raja ini adalah bibit kaisar paling potensial dari klan iblis. Batu roh berpola api yang dimilikinya semuanya memiliki kemurnian tinggi, bawah, tubuh, raja, api mengangkat kepalanya, kesombongannya ada di mana-mana, lalu dia mengangkat tangannya, dan batu roh besar berpola api berdiri di tanah lagi. Yah, batu roh pola api dengan kemurnian tinggi, ini lumayan. Lu, Chen mengambil batu roh pola api, dan berkata, sekitar 10 juta kati, 1 juta kati lagi, berikan saja padaku. Aku pergi, ini 1 juta kati roh pola api dengan kemurnian tinggi batu, yang tidak tersedia di dunia luar, itu adalah keberadaan yang tak ternilai harganya. Raja Yan menatap kosong pada Lu Chen, dan berkata, jika ini adalah batu roh berpola biru, apalagi 1 juta kati, meskipun itu adalah 10 juta kati, jika kamu mengambilnya begitu saja, aku bahkan tidak akan repot-repot melihatnya. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu 1 juta kati. Lu Chen mengangkat bahu, dan mengeluarkan pedang raja, siap untuk memotong batu roh pola api. Faktanya, Lu Chen bukanlah potongan yang sebenarnya, tetapi ingin menguji seberapa besar permintaan Yan Wang terhadap pelet raja sejati sansuan. Jika raja Yan tidak keberatan dengan uang kembaliannya, itu berarti permintaan raja Yan sudah cukup, dan transaksi selesai sepenuhnya. Jika dia keberatan, itu tidak cukup, maka dia bisa terus menipu batu roh pola api dengan kemurnian tinggi milik raja Yan. Batu roh pola api tidak tersedia di dunia luar, hanya jurang kiamat dari sarang setan yang dapat memproduksinya. Ini memiliki efek yang luar biasa dan jelas merupakan harta karun yang langka. Harta karun dunia yang langka, semakin banyak semakin baik, bagaimana Anda bisa mendapatkan lebih banyak. Tidak perlu mencarinya, cukup buat 10 tungku lagi. Benar saja, kebutuhan Yan Wang saja tidak cukup, begitu katanya. Tidak masalah, tapi aku ingin memeriksa tubuh raja binatang api itu dulu. Lu Chen, tersenyum, dan dengan tenang menyimpan 10 juta kati batu roh pola api dengan kemurnian tinggi, tasnya aman. Kasual.